bengkok bu serius ibu ibu ngambil uang sogo misal 300 ribu lalu ibu makan 40 hari ke depan setelah makan uang haram itu jangan ibu mati kalau ibu mati maka ibu mati dalam keadaan kafir kenapa ada barang sogo dalam perutnya sia-sia bermajalistaklim 30 tahun sia-sia mengaji selama 10 tahun kalau ibu mau di sogo bisa? ayo mari ciptakan balik papan pil caleg bersih dari sogo bisa? bisa? bu jangan ibu ibu tidak usah cemas soal perut Allah yang ngatur rezekinya ibu ayo ibu ambil 300 ribu berapa kali makan habis dosanya dibawa sampai mati dan demi Allah tidak ada orang mati kelaparan di balik papan kenapa? Allah yang jamin rezekinya ibu percaya? percaya! mana buktinya? saya kasih contoh saya kasih contoh itu perut Allah yang ngatur rejeki makan Allah yang ngatur mana buktinya? cicak tahu cicak tahu apa dia makan cicak ibu? nyamuk nyamuk masuk akal enggak? enggak satu terbang satu di dinding mana bisa ketemu? di dinding cicak tidak bisa iya tapi lagu sewa itu kecil apa dia bilang? cicak cicak di dinding diam diam merayap datang seekor nyamuk nyamuk yang datang lagu tidak bilang cicak lompat kenyamuk jadi jangan sogo bu ya ibu datang pengajian-pengajian kalau ada caleg yang undang datang dengan niat dapat ilmu bukan karena dapat jilbab ya kalau ibu niat dapat ilmu di akhirat kela Allah cari mana ibu yang datang karena pengajian mau dapat ilmu ini hadiah dari kamu saya kasih kau hadiah surga tapi mereka yang datang karena ngejar seragam ngejar sembako ngejar jilbab dia akan berkata kepada Allah ya Allah mana pahalaku pengajian Allah berfirman kau dulu pilih pengajian kamu kau dapat jilbab kau sudah dapat tidak ada kau dapat sekarang jilaka masih bau kau jelas berikutnya lalu Nabi berkata masalahnya suka jika Nabi bilang Nafisa tenang saya punya urusan lalu Nafisa datang kepada Hadijah bunda bagaimana kalau ada laki-laki suka sembarannya mana ada suka janda orang tua Nabi bilang iya ada suka betul kok betul eh Alhamdulillah tapi masalahnya ini yang suka lebih muda dari bunda tidak jadi masalah tapi ini anak buah tak tidak ada masalah masalah dia suka di saya Nabi bilang Nafisa tenang bunda saya punya urusan coba ini namanya menjaga harga diri dua belah pihak coba kalau Nafisa mau kasih malu Hadijah datang ke Muhammad Muhammad nasuka kau bunda banyak peraski kesempatan kau ambilin uang banyak nasuka sekali coba kalau juga Nafisa mau kasih malu Hadijah begitu caranya atau dia kasih malu Muhammad tapi tidak kedua belah pihak dijaga harga dirinya begini mestinya tim sukses jangan cerita kejelekannya orang calon ini biarlah jangan cerita keburukan calon yang lain lebih baik cerita kelebihan-kelebihan calonnya masing-masing kalau ada datang tim sukses yang cerita kejelekan orang demi Allah jangan pilih dia kenapa dilarang dalam agama menjelek-jelekkan orang bisa Ibu? bisa betul 300 ribu lewat sudah nikah hadijah hadijah 45 tahun rasulullah 25 tahun eh hadijah 40 tahun rasulullah 25 tahun selisih 15 tahun sudah setelah menikah hadijah sebelum menikah bu hadijah sebelum menikah itu kaya kekayaan mediu 22 per 3 lebih dari setengah barang-barang mewah yang ada di mekah miliknya hadijah bayangkan kaya tapi apa yang terjadi setelah menikah dengan Nabi bangkrut habis duitnya kesian suatu kali suatu kali Nabi tidur di pahanya hadijah tidur di paha hadijah tidur Ibu-ibu sudah pernah kasih tidur di paha Ibu-ibu sudah pernah kasih tidur suaminya di paha bohong-bohong begitu suaminya mau dipakai genis kali bagaimana suaminya kadak selingkuk Ibu kadak tak mengurusi nah coba itu hadijah Ibu beliau tidur suaminya lalu dia lihat-lihat suaminya dengan wajah yang lusuh capek bukan jelek ya capek kan kentara muka yang capek seperti mukanya ustaz dasar capek capek betul dia bilang istriku mamak nyecek baik kasihan suamiku matoh ini kasih sudah tidur lalu hadijah melihat suaminya dan berkata dalam hati wahai orang-orang mekah ayuhan panas wakai manusia kenapa kau benci betul ini manusia dia lihat suaminya kenapa kau benci betul ini manusia tidak pernah bicara kasar tidak pernah nipu kamu tidak pernah ngambil barang hakmu tidak pernah merugikan kalian ini manusia kok kamu benci hadijah sambil melihat suaminya menetes air matanya pas menetes air matanya jatuh di pipinya nabi nabi terbangun dan melihat dan berkata wahai umul mu'minin ibunya orang islam kenapa kau menangis apaku menyesal menikah sama saya tadi kau perempuan janda yang dihormati sekarang kau dihina gara-gara suamimu saya apaku menyesal karena tadi kau kaya sekarang kau miskin hadijah berkata tidak demi Allah saya tidak pernah menyesal menikah sama engkau ya muhammad malah saya bangga engkau menjadi suamiku cuma yang aku pikir saya sekarang sudah tua rentah sebentar lagi ajal menjemputku hartaku sudah habis siapa yang akan menolong engkau nanti ketika ajal sudah menjemput saya orang tidak menghina kamu di Mekah orang masih malu menyerang kamu karena ada hadijah janda bangsawan Mekah yang disegani bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal siapa yang tolong kamu siapa kasihan yang kasih bantu lagi kau keuangan lalu hadijah berkata ya muhammad andai saja besok saya meninggal engkau kebumikan saya dan tulang tulangku kau bisa jual jual untuk membantu dakwamu andai tulangku laku untuk kau jual jual untuk bantu dakwamu ya muhammad cintanya hadijah kepada suaminya kita ibu bukan cintan aja suaminya baru satu jam pergi suaminya menelpon dimana kau pak pulang kau awas kau pulang kau ini ini tidak ada di sini tidak ada motor lolos bu halo ibu biar ibu jidatnya hitam sholat senin kamis ibu puasa ngajar ngaji di tktpa tapi ruido suami tidak ibu miliki tidak bakal ibu masuk surga bahkan nabi jelaskan andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia itu istri saya wajibkan suncut di depan suaminya kenapa bisa ustad karena ibu harus tahu kami laki-laki suami tidak boleh masuk surga sebelum istrinya dulu diperiksa kalau ibu rajin sholat ibu rajin puasa ibu rajin tadarus suaminya peselingkuh suaminya tukan judih suaminya tidak sholat suaminya pengedar narkoba tapi ibu alim muslima yang baik tidak ada rusan suami masuk neraka ibu tentap masuk surga bahkan nabi menjelaskan istri yang taat sama suaminya padahal suaminya pembuat maksiat kata nabi ini tujuh surga meskipun suaminya berbeda kami laki-laki suaminya ulama suaminya penceramah suaminya hafiz kur'an tapi istrinya tidak pakai jilbab istrinya suka bertetangga bertengkar suaminya suka menghasut suaminya suka ambil kue kalau pi pengantin istrinya 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 ibu ibu paddoko yang selalu saya istilahkan ibu-ibu kolombus kolombus ibu-ibu pembungkus pergi pengantin pergi pengantin nasa menggil turun pergi membantu padahal membantukan si habis kue jangan bu tidak boleh ibu majelis talin tidak boleh ibu kolombus nah ya biar sepupu yang punya cara kalau tidak minta tidak boleh nah kalau istrinya durjana seperti itu padahal suaminya ulama demi Allah tidak boleh laki-laki masuk sorga sebelum dia teman istrinya masuk neraka makanya ibu jangan sakiti perasaan suami susah jadi suami ibu kami tanggung dunia akhirat ini suka dia takut-takuti suaminya kalau ada tamunya suaminya dia tidak ngomong tapi matanya ada juga istri begitu dia pelototi mata suaminya ada begitu disini makanya ibu ketawa ibu dik saya izin dulu pergi sama temanku nah selalallah hadijah itulah hadijah karena waktu yang terbatas berapa jam ibu menunggu 4 jam kalau ibu menunggu ikhlas itu yang nambah-nambah amal tidak ada yang sia-sia dalam islam ibu tidak ada yang sia-sia menunggu dakwah itu amal ibu menunggu saya juga menunggu pesawat tadi coba sama-sama menunggu sampai lagi tadi pesawat di atas udara lama dia putar-putar kubayangkan lagi mamanya cek bagaimana kalau saya mati siapa yang janda istriku masih muda coba sampai disini langsung disuruh cerama ibu cuma diam-diam ketawa minum saya puasa ibu siapa tahu ada yang mau traktir saya buka puasa ibu rahmat mas'ud tadi sudah telpon saya ustaz buka di rumah bahkan kepiting karena beliau itu tahu betul kesenangan saya kepiting masih muda ibu kolesterol baca bismillah lari kolesterol setan aja dikasih lari bismillah apalagi cuma kolesterol nah sudah nah ketika hadijah radiyallah istri nabi sakaratil maut madangi waktu itu nabi usianya 45 tahun hadijah 65 tahun bayangkan ibu hadijah sebelum menikah sama nabi kaya tapi ketika hadijah sakaratil maut baju yang dia pakai baju yang sudah 8 kali tambal tahu tambal tahu bahasa perancisnya tepengi robek tambal robek tambal robek tambal 8 kali tambal dan tambalan yang terakhir tambalan ke 8 tidak lagi pakai kain kenapa tidak ada lagi kainnya hadijah akhirnya apa hadijah menambal bajunya yang bolong ke 8 kalinya dengan cara apa dengan pelepa daun kurma miskin ada kira-kira ibu-ibu mau begini kaya sudah menikah langsung miskin dia bilang gara-gara kaum itu suami kok saya banyak newangku tadi kok kasih miskin keluar dari rumah hadijah tidak masyaallah hadijah ketika sakaratil maut sakit dia panggil anaknya siapa namanya anaknya fatima as-sahra dia panggil fatima ta'al anakku sini dulu dengar ini baik-baik sini dulu nak iya bunda sampaikan ke bapakmu dulu nak kau pergi mintakan kat serban tau serban tau serban itu seperti nak pakai pak nurhadi serban tapi itu kan gaya-gaya serban kata hadijah fatima lalu lalu yang terima wahyu saya mau pakai kain kafan mudah-mudahan kain kafanku itu yang selalu dia pakai terima wahyu Allah tidak menyiksa saya dari azap neraka dan kubur Lalu Fatimah berkata Mak kita yang pergi minta Nabi bilang Hadijah Saya malu minta sama bapak Masya Allah Ada disini malu minta sama suaminya Ada Jangan nak minta nak curi Sudah nak sembunyi suaminya Nak dapat Nak perisah semua dompetnya Kayak pencopet Sampai-sampai ada suaminya bilang Nabi bilang istri Nah simpang wanya ibu Dibawa bantal Dibawa tempat tidur Dibawa plastik Dibawanya lagi tuh Dibawanya lagi tuh Eh dos-dos Dibawanya lagi Nak bungkus plastik Empat lapis Dia bilang Dada apa istrinya Langsung istrinya bilang Pak Uang apa ini Langsung dia bilang suaminya Uang sial Maksudnya apa Baten aku sembunyi Kau dapat ji Ini ibu-ibu Sekarang ini pandai cari uang Iya toh Pandai cari uang Dimana saja disembunyi Dia dapat semua Hadija Apa kata Hadija Saya malu Minta sama bapakmu Bayangkan Habis hartanya Untuk nopang suaminya Minta serban Malu Bayangkan Didengar sama Nabi Dengar sama Nabi Nabi lalu datang istrinya Ya umul mu'minin Habis hartamu Untuk bantu dakwah Capuk waramparamu Malolotulung Hanya inikah serban Yang kau minta Dan itu pun kau malu Menyatakannya Nabi menetes Air matanya Lalu Kata Hadija Saya minta kain serban Yang engkau selalu Pakai nerima wahyu Mudah-mudahan Kain serban itu Jadi kafanku Sehingga saya Tidak tersiksa Di alam kubur Mendengar itu Datang Jibril Datang Jibril Jibril Sampaikan kepada Nabi Ya Muhammad Sampaikan kepada Hadija Masya Allah Karena Jibril Tidak boleh langsung Bicara sama Hadija Kenapa Hanya Jibril Boleh berbicara Kepada Nabi dan Rasul Namun manusia Tidak boleh Jibril sampaikan Kepada Nabi Ya Muhammad Sampaikan kepada Hadija Ada salam Dari Allah Untuk Hadija Masya Allah Allah yang titip salam Sama Hadija Bu Luar biasa Kita saja Titip salam Dari orang lain Sudah senang Saya bayangkan Bu Saya pernah terima Ucapan Selamat Hari Raya Dari Pak Yusuf Kalla Ucapan Selamat Hari Raya Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Dengan ingin menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir batin Takabalallahumina wa minkum Salam hormat Yusuf Kalla Wakil Presiden Republik Indonesia Kepada Saudara Dasat Lati Seterima itu bu Saya buka Saya kasih lihat semua Sepupuku di kampung Ini takut culi capok Itu baru manusia Kita sudah bangga Allah yang titip salam Kepada Hadija Ya Muhammad Sampaikan ada salam Dari Allah Dan sampaikan Kepada Hadija Allah sudah sediakan Istana dalam surga Suhanallah Sudah dalam surga Istana lagi Sampaikan kepada Hadija Allah sediakan Istana untuk Hadija Yang terbuat dari Mutiara Tidak terbuat dari Jamrut Tidak terbuat dari Emas Tidak terbuat dari Nickel Terbuat dari apa Nabi Jibril katakan Terbuat dari Mutiara Kenapa Hadija punya Sifat Mutiara Apa sifat Mutiara Ibu tahu Mutiara Hidup di dasar laut Yang masuk ke dalam Perutnya pasir Yang masuk ke dalam Tanahnya Kerikil-kerikil Tapi setelah masuk Dalam perutnya Hadija Perutnya Mutiara Apa yang keluar Tadi keluar pasir Tadi keluar Kerikil-kerikil Batu Apa yang keluar Setelah dia buka Cangkangnya Apa yang keluar Mutiara Artinya Hadija Tidak pernah cerita Keluhannya Kepada orang lain Ini yang Ibu-ibu banyak Miliki sekarang Suka cerita Kelemahannya Suka cerita Masalahnya Rumah tangga Kepada orang lain Bahkan lebih aneh Lagi Dia cerita Kelemahan Suaminya Di Facebook Apa ada Manusia Tidak punya Masalah Ibu kira-kira Yakin gak Hadija Penuh dengan Masalah Dalam hidupnya Hadija Banyak Masalahnya Dalam hidup Beliau Kadangkala Melihat Rasulullah Kelaparan Di depannya Lampar Rasulullah Sampai pucat Beberapa kali Tidak makan Beliau Melihat dengan Mata kepalanya Rasulullah Dikina oleh Pamannya Dilihat dengan Mata kepalanya Sendiri Hadija Apa dia Pergi cerita Tidak Jadi kalau Ibu mau punya Sorga Istana dalam Sorga Maka ibu punya Sifat seperti Hadija Apa sifatnya Hadija Jangan suka Cerita Kelemahan Rumah tangga Apa tidak boleh Mengeluh Boleh Apa tidak boleh Curhat Boleh Apa tidak boleh Mengungkapkan Perasaan Boleh Tapi kemana Kepada Allah Yang dilarang Cerita ke Metsos Cerita ke Tetangga Ya Ibu Ibu Ada disini Tidak ada Masalahnya Oh Dalam rumah tangga Ibu Semua orang punya Masalah Contoh Dia bilang Enaknya itu Ustaz Kenapa Gaganya Suaminya Ibu Suami gaga Masalah Kenapa Dia goda Orang Apalagi Kalau istrinya Jelek Lebih Masalah Lagi itu Suami gaga Istri jelek Masalah Berarti bagus Kalau suami jelek Ustaz Suami jelek Dihina orang Kita lagi malu Jalan sama dia Duluan aja pak Saya menyusul Suami gaga Masalah Suami jelek Masalah Berarti bagus Kalau tidak ada suami Ya bagus Ibu Nabi lagi Ke orang gasturi Gadis tua Republik Indonesia Coba Ayo Bagus Kalau banyak suami Lebih masalah lagi Coba Tidak ada orang Tidak ada masalah Dulu waktu mau menikah Apa masalahnya Mudah-mudahan dapat jodoh Dapat suami Ada masalah Selesai masalahnya Tidak Mau punya anak Punya-punya anak Selesai masalahnya Tidak Mau punya rumah Sudah punya rumah Selesai masalahnya Mau punya mobil Punya mobil Selesai masalahnya Tidak Bayar cicilannya Maka Hadijah pun demikian Tapi Hadijah Ketika ada masalahnya Beliau ngadu kepada Allah Kita Ada masalah Mana Ambil HP Abde status Dia cerita semua jeleknya Suaminya Tidak kusangka kau begitu Waktu kau dulu Melamar saya Begitu sopan Sekarang kau kasarnya Minta ampun Semua Teman Facebooknya tahu Dia pergi cerita Sama tetangganya Wih suamiku kok gini ya Dulu waktu masih Dia tipinang saya Dia pacari saya Sopannya Hati-hati Dek Pelan-pelan Dek Wah ada batu di depan Hati-hati Itu waktu masih gadis Sekarang sudah anak punya Tiga Tahan tuh kakiku Nggak bilang Dimana aku simpan matahmu dong Nah Jangan cerita Kejelekan suami Ke orang lain Lelek Ngadu kepada Allah Ya Allah Begitu baik suami saya Dari tahun pertama Sampai tahun 10 Setelah ini Ya Allah Setelah terpilih Jadi anggota DPR Setelah bagus rumahnya Setelah bagus Dia punya mobil Sepertinya dia mulai Terpikat Terpikat Sama wanita lain Ya Allah Bukan saya Bu Bukan juga Pak Nur Hadi Ya Allah Engkau yang menitipkan Rasa cinta Dalam hati suamiku Pelihara cintanya Kepada aku Ya Allah Jangan engkau Palingkan hatinya Ke orang lain Buat dia pusing Kepalanya Kalau dia nggak lihat Saya 24 jam Boleh doa begitu Bu Ngadu kepada Allah Ya Allah Saya lihat suamiku Makin hari Makin kasar Ya Allah Aku tidak mampu Mendidiknya Ya Allah Tapi engkau yang Memberi hidayah Berikan hidayah Kepada suamiku Ya Allah Supaya dia menjadi Suami yang menjadi Imamku dunia akhirat Jangan pergi cerita Sama tetangga Itu suamiku Pelitnya Sudah pelit Kalau tidur Ngorok Sudah itu keluar Lagi nyiurnya Bele-bele Apa kamu di cerita Bertengkar sedikit Langsung dia telpon Mamaknya di Sulawesi Mak suamiku begini 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 Jangan Jangan Minta pertolongan Allah Allah cuma minta Uda'uni astajiblakum Mintaku kepada aku Saya yang selesaikan masalahmu Ayo Minta berdoa kepada Allah Dan berdoa Tidak harus bahasa Arab Ada yang selalu bilang Ustaz Apa doanya Suamiku ini sudah mulai Lain-lain Doanya Satu Perbaiki pelayanan Ini rahasia laki-laki Bu Yang kedua Hormati mertuanya Muliakan orang tuanya Saudaranya juga Yang ketiga Ibu harus selalu cantik di rumah Yang keempat Jangan bicara kasar Sama suami Kalau ibu mampu Lakukan ini Suami mau kawin lagi Maka ada yang Bantu ibu Siapa? Mertua Maka datanglah Mamaknya Hei Agak si melomak bene Apa lagi Kau mau kawin lagi itu Coba lihat istrimu Bagusnya Masya Allah Kalau saya datang Kebalik papan Saya belum bangun Sudah siap sarapan Saya tidak pernah Kasar bicara sama saya Adik-adikmu Dihormati Kau mau kawin lagi Belum tentu kau dapat Perempuan lebih baik dari dia Tapi ini Datang mertuanya Kasar ngomong Baru tiba Dia bilang Kapan pulang ibu? Pintu bunyi terus Pak Tidak pernah dihargai saudaranya Maka begitu Pulang kampung Ke Sulawesi Apa yang bilang mamaknya? Nak Saya kasih sekolah Kau itu tinggi-tinggi Supaya tidak hormati kau orang Kenapa justru istrimu Tidak hormati kau? Apa itu istrimu itu? Tidak hargai saya Tidak hargai saudaramu Padahal kau yang carikan uang Sudah mi? Kami makan lagi Kalau perlu sembunyi-sembunyi kau saja Masih mau kok Tidak hargai saudaramu Tidak hargai saudaramu Nangkap kelipaknya Menguap Bagaimana suami tidak stres? Naki-raki kinkong Yang katawa Saya seru sini ibu Hancur ibu-ibu Hancur Ya Coba kalau datang suami ibu saupan Assalamualaikum Kekandaku Kekandaku Arjunaku Minta kepada Allah Minta kepada Allah Minta tolong kibu Kalau Allah yang tolong kibu Biar perempuan apa yang goda suami Tidak akan berhasil Kenapa? Allah yang lindungi suami Rejeki Allah yang ngatur Berdoa kepada Allah Suami pergi cari nafkah Apakah sebagai sopir? Apa sebagai nelayan? Apa saya politisi? Apa pendagang? Apa saja kerjanya suami? Istri yang baik Pergi suaminya Tinggal istrinya solat duha di rumah Selesai dia solat duha Dia berdoa kepada Allah Ya Allah Engkau yang menentukan Dan mengatur rejeki suami saya Jika rezekinya masih di atas langit Turunkan Jika masih dalam tanah Munculkan Jika masih jauh dekatkan Jika masih sedikit cukupkan Yang lebih penting dari itu Ya Allah Berkahkan Coba nih Ibu tidak harus bahasa Arab Nangiskan kepada Allah Nangiskan kepada Allah Bahasa bugis boleh Daripada bahasa Arab Tidak ditahu artinya Malaika apa Maksudnya nih ibu ini Dia mau doa Muka rejeki Dan minta hujan Tidak harus bahasa Arab Boleh ibu berdoa begini Ibu dengar Ya Allah Engkau sudah tahu Apa masalahku ya Allah Engkau melarang Saya minta tolong Kepada manusia Engkau melarang Saya menyembah kepada Kecuali kepada mu ya Allah Maka saya datang Kepada mu mengadu ya Allah Selesaikan masalahku ini ya Allah Sudah itu Berikutnya Didik anak dengan baik Ibu Pakai filosofi Seperti mama saya Biar misai miskin Biar mindada sekolaku Tapi kuurus anakku baik-baik Mudah-mudahan anakku Nanti angkat Derajakku Ibu kan Tak mungkin Maka jadi Camat ibu toh Tak mungkin Maka jadi Di sini Jadi bupati Susah ibu Tak mungkin Tapi Didik anak dengan baik Anak tak nanti Jadi bupati Susah jadi pengusaha tanker Punya kapal tongkam Punya kapal ini Agaknya susah Doakan Didik anak Mudah-mudahan anak Tak milik nanti itu Tidak mungkin Menjadi dokter Ibu toh Tidak mungkin Maka berdoa Didik anak Mudah-mudahan anak Tak jadi dokter Nah Ibu Silahkan kerja apa saja Mau berpartisipasi Dunia apa saja Tapi ingat Fungsi ibu ada dua Satu sebagai istri Dua sebagai ibu Untuk anak-anaknya Tidak ada gunanya Sukses segala-galanya Kalau anak berantakan Contoh ibu Ini sudah kejadian ibu Ya Kejadian ini Ini ada anak-anak Yang curhat sama saya Usia 15 tahun 15 tahun ibu Ustaz Hamil pacarku 15 tahun Saya bilang Cewekmu usia berapa Satu kelas sama saya Ustaz SMP Ya Saya bilang Kasih bicara saya Bapakmu Harus kasih nikah Saya tidak tahu Apa dia kasih nikah sekarang Lalu saya penasaran Berapa mi perempuan Kau kasih begitu Dia bilang Sudah lima Ustaz Baru kini hamil satu SMP bu Kelas lima 15 tahun 15 tahun Lalu saya tanya Bagaimana caranya Nggak masuk akal Kau dimana Kau masuk hotel Kan dia tahu Kau masih kecil Apa dia bilang Di rumahnya Itu perempuan Saya kasih gitu Saya tanya Kenapa bisa Dia bilang Saya sudah tahu Jam berapa Orang tuanya Tidak ada di rumah Maka Ibu Didi anak Menurut Quran Ibu itu Ibu itu Istri itu fungsinya Katifun Apa itu Apa itu Katifun Satu Diartikan Ketek Kalepa Apa Gendong anakmu Fungsinya ibu Sekarang siapa yang Gendong anak Kareta Gurunya Gurunya didik Pendidik sebaik Baiknya Bukan gurunya Tapi ibunya Yang kedua Fungsi ibu Menurut Quran Apa itu Katifun Diartikan Dada Apa itu Menyusui Siapa yang susui Anakta sekarang Siapa Cak Sapi Akhirnya Anakta Sifatnya Seperti Sapi Ya Sekarang Nggak mau lagi Susui Nabilang Anu Ustaz Giar seksi Bahkan Ibu-ibu Millenial Nggak mau melahirkan Semua mau dibelah Coba Nah ibu bapak Karena waktu yang terbatas InsyaAllah Lain waktu Dan kesempatan Kita akan lanjutkan Saya menitipkan Jadilah istri Seperti Khadijah InsyaAllah Ibu Kalau ibu susah Ibu sabar Suami tidak solat Ibu sabar Suami tidak nentu Pekerjaan Ibu sabar Maka Allah janjikan Innallaha mas sabirin Allah bersama